pokoknya Lesti bilang is the best Lesti bilang is the best Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe ketemu lagi guest dengan kita dengan Lesti dan Bilar tentunya kabar terupdate terbaper tergastrek mengenai mereka berdua tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan menu series Lesti dan Bilar ku lepas dengan ilas pada jam 18.30 jangan lupa akan tayang setiap hari termasuk hari ini tentu saja yang paling menarik bukan hanya kemesraan mereka yang memang benar-benar nyata tak hanya di menu series tersebut namun dalam kisah nyata itulah kemesraan yang terjadi diantara Lesti dan Bilar apalagi kemarin mereka merayakan saat penayaan perdana ya menu series tersebut namun yang paling menarik adalah di hari ini kita sebelumnya gak tahu fungsi dari boneka gede yang melebihi gedenya Bilar super besar ya guys ya tentu itu kalian anggap hanya hadiah cuma ada fungsi unik yang diketahui beberapa waktu lalu ya fungsinya adalah sebagai penghalang ketika mereka mau berpelukan guys lihat saja seperti ini selain romantisnya acara sesi demi sesi adegan demi adegan tentunya yang membuat kita ternyata kini terjawab sudah ya dari kasih cincin hingga boneka itu kita akhirnya tahu fungsinya guys ya gak akan perlukan gak langsung bersempuhan karena masih belum halalkan guysnya ya tentu saja hal itu kita dukung dan selalu support mereka berdua kesayangan kita ini yang mana kita tahu barusan di EGS Dede Lesti sudah mengunggah dia lagi melakukan yang nanya-nanya sweep tentu sebentar lagi akan proses syuting lagi ya kita doakan kesehatan mereka semoga selalu terjaga dan kekiutan di lokasi syuting ini menambah kita semakin semangat untuk menonton yang namanya mini series mereka kemasannya akan dikemas bagaimana tentu saja para mama sudah gak sabar menunggu romantisme kisah nyata mereka berdua apalagi kini sisi lain dari sebuah boneka yang gede banget itu sudah terjawab pasti fungsinya dan bagaimana ceritanya hingga bonekanya gede banget itu kan kita sudah tahu dan bisa memahami dan itu tentu membuat kita hasil makin cute semakin yang merasa baper oleh mereka berdua kalau yang seperti ini bagaimana kalian tentunya pada bertanya sama ya bertanya-tanya mengenai keuan kekiutan mereka berdua tentu kita akan selalu men-support hal yang terbaik bagi kehidupan Lesti dan Bilar tak hanya soal boneka tetapi segala sesuatunya mengenai kebersamaan mereka ya action dan acting mereka di menu series ini yang tentu membuat kita semua baper dan merasa seneng banget tentunya dan jangan lupa pagi kalian ntar malam untuk selalu stay tune di biasa di TV kesayangan jangan lupa kalau bisa selalu nonton di TV langsung jangan menggunakan aplikasi tapi kalau tidak bisa silahkan tidak apa-apa kalian juga menggunakan aplikasi karena yang terpenting adalah bagaimana kita selalu mendukung dan support kesayangan kita ini dengan support karya mereka dan juga mendoakan hal yang terbaik insyaallah kalian juga akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan doa yang kalian ungkapkan ucapkan menajatkan bagi yang maha kuasa akan kembali kepada diri kalian tentunya makanya kita tidaknya selalu mendukung mereka dengan mendoakan hal-hal yang terbaik agar kebaikan juga terjadi pada diri kita tentunya dan itulah kabar terbaru terbaper di sore hari ini tentang fungsi sebuah boneka yang ternyata adalah selain sebagai hadiah dalam mini series tersebut juga adalah penghalang saat mereka mau langsung melakukan pelukan tentunya guys ini bagaimana menurut kalian jadi bagi kalian yang masih baru siti cun di channel kita ini jangan lupa untuk langsung komen bagaimana pendapat kalian menaiki kegiatan keuan mereka yang kita nanti tentunya di mini series karena hari ini masih dalam rangka persiapan kita belum tahu kemana dan insyaallah kita dengarkan semoga mereka juga akan bersiap-siap seperti yang Mimina udah sampaikan tadi bahwa si DDST sudah melakukan swipe tentunya hal itu untuk menunjak aktivitasnya sehari-hari tentu saja juga ntar Bangui juga akan melakukan swipe dalam rangka juga menjaga vitalitas dan persiapan menuju hari bahagia tidak hanya bahagia di mini series mereka tetapi kisah cinta itu yang merupakan diangkat dari kisah hidup mereka sendiri dengan bias-bias serta keanekaragaman cerita yang diperindah dan diperhalus serta intrik-intrik khusus tentunya membuat kita semakin baper semakin suka mengikuti kehidupan dan kisah cinta mereka berdua yang tentu kini sama-sama bahwa Lai S.T. dan Bila sudah siap dengan segenap tenaga segenap kekuatan segenap cinta untuk segera melangkah ke jenjang berikutnya tentu kita selalu mendapatkan dan men-support kesayangan kita ini dengan doa yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan mereka selama-lamanya karena Lesti dan Bila memang pasangan yang selalu saling sayang menyayangi dan menjaga satu sama lain dan menghormati satu sama lain dan menurut kita adalah kapal banget dan sesuai banget tentunya tak hanya sesuai di miniseriesnya tetapi mereka juga sesuai di kisah nyatanya ya itu kisah nyata dan miniseries mereka yang selalu mendebarkan di hati kita yang selalu kita tunggu juga kabar baiknya tentu kalian yang masih baru situ jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka kedua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentu kita akan berusaha memberikan yang terbaik bagi kalian hal juga bagi kehidupan mereka berdua yakni kapal kita Lesti dan Bilar oke selalu jaga kesehatan makan yang teratur tidur yang teratur juga dan istirahatlah dengan selalu sehat tentunya terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati